Timnas Indonesia U23 mundur, Malaysia calon kuat juara piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia U23 resmi mundur dari piala AFF U23 2022, kondisi ini membuat timnas Malaysia dijagokan keluar sebagai juara piala AFF U23 2022. Sekedar diketahui, skuad Garuda Muda memutuskan mundur dari piala AFF U23 2022, penyebabnya karena ada tujuh pemain yang positif COVID-19. Ada juga tiga pemain yang mengalami cedera, mereka ialah Gunan Sarman Doen, Ramai Rumah Kik, dan Muhammad Iqbal, di posisi keeper hanya tersisa Muhammad Riyandi. Akan tetapi Riyandi baru saja menjalani karantina selama 10 hari, satu keeper lainnya yakni Cahya Supriyadi juga positif COVID-19. Karena itu Sin Taeyong meminta kepada PSSI untuk membatalkan keikut sertaan Timnas Indonesia U23. Permintaan Sin Taeyong itu pun kemudian direspons oleh PSSI. Ketiadaan Timnas Indonesia membuat Malaysia difavoritkan menjadi juara piala AFF U23 2022, penyebabnya karena skuad Harimau Muda bisa dibilang tim terkuat ketimbang kontestan lainnya. Kenapa bukan Thailand dan Vietnam yang disebut terkuat? Itu karena Thailand dan Vietnam kompak menggunakan pemain U19 dan U21 yang mana secara kualitas masih di bawah tim U23 mereka. Timnas Malaysia menurunkan pemain-pemain U23 mereka di ajang ini. Mayoritas pemain yang tampil kali ini adalah mereka yang meloloskan skuad Harimau Muda ke piala Asia U23 2022. Pelatih Brett Maloney juga baru saja memanggil empat nama pemain belakang yang membantu mereka lolos ke piala Asia U23 2022. Karena itu jangan heran jika Timnas Malaysia U23 berpeluang besar juara piala AFF U23 2022. Peluang mereka berjaya di turnamen kali ini terbuka lebar. Selamat menikmati.